Hai hai semuanya, sahabat inside dan Mbak Nisa, apa kabar saya? Udah kedengeran suaranya? Aman Aman, apa kabar? Udah selamat hari Jumat semuanya, kita abis kerja seminggu penuh, udah seenaknya Mungkin kita ngobrol-ngobrol santai nih ya, ya walaupun santai tentunya akan tetap bermanfaat ya Kita dengan Mbak Nisa, tegu banget udah diundang ke IG Live-nya Mbak Nisa ya, setuju gak semua ya? Aku senang banget kalau kita akan ngobrol-ngobrol, tapi karena kali ini aku yang akan menjawab, jadi aku serahkan ke Mas Riva ya Iya, baik, thank you Mbak Nisa ya, selain itu ngomong-ngomong kan ini udah gak kerasa ya, udah belum Oktober nih, udah mulai berakhir ya Makin dekat kita udah ke tahun 2023 nih ya, dan ya kita sesuai dengan tema di sore hari ini Kita bakal ngebahas ya, tadi kan soal persiapan dana darurat ya Mbak Nisa, betul ya? Betul Kami dari Insight Day, thank you banget sudah diundang dan akan melalui IG Live ini Kami juga ingin bantu sharing, memingkatkan knowledge, pengetahuan tentang inklusi keuangan ya Yang dimana kalau itu ternyata di usia kita dan mungkin semakin muda itu hal yang penting ya Mengenai pemahaman tentang keuangan, keuangan pribadi ya Dan apalagi ini sekarang lagi belakang ini kan ramai digadang-gadang dibayang-bayangin Kita dunia akan mengalami resesi gitu, dan apakah gimana dampaknya ke Indonesia sih? Kita percaya sih sebenarnya mudah-mudahan kita tidak terlibat atau tidak terjerumus ke jurang resesi Namun kita lebih, ya mungkin akan terdampak dan ya kita bisa bertahan ya Mungkin kalau secara outlook kan kita lebih ke perlambatan ekonomi, kami lebih percaya itu Dan walaupun tersebut kita boleh optimis tapi juga sudah punya persiapan dan waspada ya Nah, jadi aku juga pengen juga sharing nih Ada mungkin dari Mbak Anissa atau dari Sobat Insight Kan ada yang tahu nggak ya, jadi fun fact ya Ya walaupun nggak terlalu fun ya Dimana 97 persen masyarakat Indonesia itu nggak punya dana darurat berdasarkan standar minimum Dan mungkin dari Mbak Anissa nanti bisa tolong sharing ke sekitar Memang standar dana darurat yang ideal itu berapa? Jadi selama ini ternyata hanya 99,3 persen yang punya dana darurat dengan jumlah yang ideal Nah, yang kemudian jadi pertanyaan itu gimana nih? Apa yang disiapkan? Sobat Insight ada yang bisa nebak Kan kita dihadir di sini nanti aku akan mungkin minta tolong dari Mbak Anissa ya Tolong sharing-sharing dengan diskusi kita tentang persiapan dana darurat ya Ya, mudah-mudahan kabar Mbak Anissa baik ya hari ini Iya, boleh langsung diulai aja kali ya Mas Riva ya Iya, boleh Kira-kira nih Mbak langsung to the point dana darurat itu apa sih sebenarnya itu Iya, tadi menarik banget angka yang Mas Riva sebutin Kalau kita merifer riset yang sama ya Memang cuma 9 persen masyarakat Indonesia yang punya dana darurat sampai 6 kali pengeluaran bulanan Tandanya kalau dia sampai kehilangan pekerjaan Dia bisa bertahan hidup selama 6 bulan gitu Tapi 9 persen kan angka yang kecil sekali ya Apalagi masyarakat Indonesia ini ratusan juta gitu Jadi memang sebagian besar itu gak punya dana darurat Menurut aku kenapa gak punya? Karena gak tahu harus punya gitu Soalnya kalau kita pakai data OJK aja Cuma 38 persen rakyat Indonesia yang well literate sama financial planning gitu Jadi memang yang tahu sedikit yang udah praktek lebih sedikit lagi Makanya sekarang teman-teman mungkin udah tahu ya Oh iya nih perlu dana darurat buat apa nih? Gimana cara ngumpulinnya? Ini akan aku jelasin satu-satu ya Yang pertama dana darurat itu apa? Dana darurat itu adalah safety net yang harus kamu kumpulkan pertama Setelah kamu memastikan kamu punya penghasilan Sorry Mas Riva, ini agak feedback gak ya? Kayaknya perlu pakai headset mungkin Kayaknya suaraku ngebalik lagi nih Oh iya, coba Kalau ada headset boleh di... Mungkin ini masih feedback gak? Kalau di saya terdengar jelas gak ada feedback sih Kalau dari barisan kali ini feedback lah Kalau aku ngomong suaraku kayak keluar ke Mas Riva terus masuk lagi Saya gak ada headset sih Gak apa-apa Gak apa-apa, aku kelanin aja suaraku ya Ya boleh, mungkin dari... Jadi dana darurat itu apa yang tadi aku ulangi sedikit ya Itu adalah safety net Jadi ketika kita mulai financial planning Yang dipastikan pertama kan Punya uangnya apa enggak gitu ya Penghasilannya lebih besar enggak daripada pengeluaran gitu Kalau ternyata sudah lebih besar Atau punya penghasilan yang bisa memenuhi pengeluaran kamu Tandanya kamu masuk ke step yang kedua Step yang kedua itu namanya safety net Safety net ini adalah Jaga-jaga kalau terjadi sesuatu sama diri kita Kita punya backup uang gitu Apa aja sih yang bisa terjadi sama diri kita Kehilangan pekerjaan Kemarin pas pandemi itu banyak banget ya Yang kehilangan pekerjaan Kena PHK Kemudian juga tunjangannya dipotong gitu kan Kalau udah punya dana darurat itu hidup kita pasti lebih tenang At least misalnya punya dana darurat 3 bulan ya 3 kali pengeluaran bulanan Kita bisa hidup seperti biasa selama 3 bulan itu gitu Nah jadi sebelum mulai investasi Kita kumpulin dulu nih si dana darurat ini At least 1 kali deh punya 1 kali pengeluaran bulanan Misal gajinya 5 juta Pengeluarannya 4 juta Kamu kumpulin dulu deh 4 juta sebagai target dana darurat yang pertama Gitu jadi ketika ada sesuatu harus berdadak pulang kampung Karena ada saudara meninggal gitu ya Itu kita gak ngutang Kita gak jadi pakai kartu kredit Kita gak jadi minjem sama temen Karena kita pakai sih dana darurat ini Gitu kalau penjelasan dana darurat Panjang ya aku kalau ngomong ya Dan emang harus dijelaskan secara detail Karena aku juga sepakat sih Kita ternyata banyak yang gak aware Atau mungkin belum sempat keburu ya Pertama kali mungkin ada temen-temen kita yang baru berkarir Baru mulai mendapatkan penghasilan sendiri Mungkin banyak yang harus awal-awal hidupnya Masih banyak dipakai buat ya jolo dulu ya Hepan dulu Tapi ternyata yang paling krusial Apalagi tentunya nih masa-masa yang gak tentu ke depannya Apalagi soal bagaimana pengeluaran dadakan Atau kebutuhan-kebutuhan mendadak itu Kita gak bisa ngukur ya Sedangkan yang paling bisa ngukur kan Kemampuan kita mengeluarkan pengeluaran kita Dan menjaga-jaga ada safety net yang tadi Bisa share banget Ini sangat insightful banget Thank you banget nih Itu apalagi kan kita juga ngerasa nih Ini belakangan kan kondisi ekonomi gak menentukan Ini udah mulai banyak berita mengenai PHK-PHK Jadi ini mungkin juga bisa menjadi istilahnya Lampu kuning atau setinyal buat kita Juga mulai lebih aware ya Di awas diri dan kita mulai persiap-siap diri Apalagi untuk di bulan inklusi keuangan ini Ini sangat baik sih momennya saya rasa Aku juga setuju banget di purpose Buat having emergency plan ini ya Kalau aku penasaran nih Sama nih kayak Sobat Insight juga Mungkin tepatnya tuh Kira-kira di berapa Standar miniminya sih Mungkin apakah emang Kalau misalkan saya masih awal Boleh satu bulan dulu Atau mungkin kalau bisa sampai satu tahun gitu Itu bagaimana idealnya Jadi secara teori Idealnya itu kan Katanya kalau kamu single Harus punya at least tiga kali Empat kali pengeluaran bulanan Jadi kalau sampai kamu kehilangan pekerjaan Kamu gak minta orang tua kamu deh Bisa survive tiga kali sampai empat kali Tapi kalau nikah Masa sih udah nikah Mau balik rumah orang tua setelah tiga bulan gitu ya Jadi kita at least punya enam kali gitu kan Setelah punya anak satu Idealnya sembilan kali Kalau punya anaknya dua Idealnya dua belas kali Tapi orang biasanya stres kan Kalau denger itu gitu Dua belas kali pengeluaran bulanan Gede banget angkanya gitu ya Gimana cara kita ngumpulinnya Makanya aku selalu menekankan bahwa Dana darurat ini tuh perjalanan panjang gitu Bisa banget kita baru ngumpulin dua bulan Tiga bulan ada kondisi darurat Bisa banget kita baru ngumpulin Satu kali nabung Eh ada kondisi darurat gitu ya Jadi pertama kita bikin target kecil dulu aja Target pertama adalah satu kali pengeluaran bulanan Kita kumpulin targetnya berapa lama Tiga bulan misalnya gitu Enam bulan Boleh kita kumpulin dulu Nanti berikutnya naikin lagi Targetnya jadi tiga kali Naikin lagi jadi enam kali Naikin lagi jadi sembilan kali gitu Nah kemarin yang tweet aku yang rame itu Karena orang tuh menyangka Ngumpulin dana darurat tuh kayak cepat gitu Oh dapet sembilan kali dalam satu tahun gitu Keren banget gaji kamu dua kali lipat kah gitu ya Dari pengeluaran kamu kan gak semua orang kayak gitu gitu Karena bukan perkara punya berapa kali Tapi berapa yang bisa kamu tabung buat si dana darurat ini kan Selisihnya berapa pengeluaran kamu dikurangi penghasilan kamu Dikurangi pengeluaran kamu Semakin besar penghasilan kamu Semakin kecil pengeluaran kamu Semakin cepat lah kekumpul dana darurat kamu gitu Jadi poinnya bukan di sekian kalinya Tapi kita tahu nih bahwa kita punya target Untuk ngumpulin si dana darurat ini Kalau aku kemarin yang tweet aku itu kan Aku bilang aku sampai enam tahun ya Karena aku mulai dari menikah Itu menurut aku beda banget udah hitungannya gitu ya Saat kita single Berapa sih pengeluaran kita per bulan Listrik aja dibayarin orang tua ya Di rumah orang tua gitu kan Ngekos juga paling listrik berapa Sedikit banget sebenernya pengeluaran kita gitu Ketika kita nikah Ada rumah sendiri Apalagi kemudian punya anak Perhitungan dana darurat tuh jadinya kan beda ya Sebelumnya gak ada anak Dana darurat itu cuma buat berdua Eh ada anak, ada pengeluaran buat bayar neni Buat bayar daycare Dana daruratnya Jadi nambah lagi ya komponennya Abis itu anak aku masuk preschool kan Nambah lagi komponennya Jadi dana darurat ini akan terus berubah angkanya gitu Seiring perjalanan hidup kamu juga Dan nanti pada akhirnya saat kita pensiun Malah akan berkurang Karena anak udah dewasa Anak udah mandiri Kita balik lagi nih hidup untuk diri kita sendiri Jadi memang wajar banget Kalau sekarang kamu ngerasa Kok gede banget Kok susah banget Kok ada aja kondisi darurat Kamu hanya perlu mendefinisikan Apa darurat versi kamu gitu Jangan sampai Orang tua minta sesuatu Padahal mintanya lifestyle gitu ya Minta dibeli tas baru Terus kita pikir Aduh darurat banget nih Ibu aku minta tas baru gitu Gak juga kan Itu gak darurat sama sekali gitu Kecuali tiba-tiba orang tuanya masuk rumah sakit Kebetulan ribet Misalnya pake BPJS Dan gak ada asuransi Oke itu urgent Tapi untuk yang sifatnya Gaya hidup kan itu gak urgent Apalagi gaya hidup diri sendiri ya Urgent banget Dapet tiket murah ke Jepang gitu ya Yakin Yakinkah itu darurat Apakah itu cuman buat lifestyle doang Atau gimana gitu Kamu sendiri yang bisa menentukan darurat kamu Berarti ini dari Mbak Anissa Mantep sih mudah-mudahan Jadi influencer Ya Pak menjadi influencer Positif banget nih Jadi new trendsetter Jadi keren yang baru itu Gue punya dana darurat 6 tahun loh nih sekarang ya Kalau yang lain Tapi ini kuncinya Sebenarnya dimulai dari Satu bulan Dua bulan Dan ya sesuai pepatah ya Sedikit demi sedikit Lama-lama menjadi bukit Ya ini Kita gak ada yang intan Dan emang Paling penting kita sekarang Memukuk disiplin ya Mbak Anissa Aku juga Baru tau nih Ternyata kehidupan Kehidupan lajang Single Sekarang sama nikah Itu yang beda Di listriknya ya Kalau udah nikah Tuh tahun Banyak Berapa nih Jadi pikiran banget ya Gue Iya jadi sebenarnya Ketika menikah itu Orang mikirnya Oh enak kali ya Yang kerja berdua Betul yang kerja berdua Tapi sebelumnya Yang belanja bulanan Ibu kamu loh Sekarang yang belanja bulanan Jadi kamu gitu kan Berkara sabun Sabun cuci piring aja Kamu gak pernah beli Sekarang jadi beli loh Jadi ada pengeluaran-pengeluaran Baru yang bikin Hitungan pengeluaran kita Berubah gitu Apalagi ketika ada anak Yang kerja dua Yang dihidupin jadi tiga Wajar banget Kalau jet lag gitu ya Kaget banget Punya anak Kok ternyata Pengeluarannya gede banget Kan wajar ada satu nyawa baru Yang harus kamu hidupi Sebagai tanggung jawab kamu Gitu Wah keren banget ini Jadi Contoh yang Sangat positif di sore hari ini Kita ngobrol Santai Gue pun jadi Oh iya bener juga ya Ternyata Emang gak Apa namanya Bukan jadi Jadi buat kita jadi Oh kulit ya Tapi ternyata Oh bener juga nih Kita harus punya Istilahnya Yang buat ngadepin Depannya gak pasti Kalau emang kita udah punya Itu tentunya juga Bawa rasa Nyaman Amat damai juga Gitu kan Nah Kalau dari Bahan Nisa sendiri Ada Beberapa tips Atau saran Atau selama ini Kalau di Bahan Nisa sendiri Dalam menerapkan Membangun dana darurat Di kuat Bahan Nisa Di setemunya gimana aja sih Kalau boleh sharing Saya Kalau Tentunya sih Kita juga Saya pergi praktisi Saya juga punya Apa namanya Apa namanya Sipanan dana darurat sendiri Yang banyak kan juga Emang ada Konfesionalnya kita Di Kalau dari Bani Nisa Gimana Orang selamat menikmati